Intro Assalamualaikum amlin e apa kabar semoga kalian dalam keadaan sehat ya Oke pada kali ini aku bakalan ngasih tau ke kalian penginapan yang harganya murah banget di Yogyakarta So stay tune terus dan jangan sampai di skip ya guys Hayo kalian udah subscribe belum aku hitung ya 1 2 3 subscribe sekarang juga guys jangan lupa oke Untuk parkirannya menurutku cukup banget ya karena memang hotel ini bukan hotel yang besar Dan cocok banget nih buat kalian yang mau backpackeran di Yogyakarta Karena disini kalian bisa parkir motor kalian dengan aman dan nyaman Dan udah gitu space parkirannya pun menurutku sangat amat cukup dengan kapasitas kamar yang dimiliki hotel ini Ketika kalian masuk ke dalam penginapan ini kalian langsung disambut oleh lobby Nah cuman lobbynya ini rada unik nih Ternyata lobbynya itu nyatu dengan area duduk-duduk santai di sebelah kiri Dan disitu juga ada showcase dimana kalian kalau misalnya butuh minuman bisa beli disitu Terus juga di sebelah kanannya ada locker dan ada tempat untuk cuci piring Terus menghangatkan makanan dengan microwave ada dispenser juga Jadi ini sifatnya self-service ya Dan ini dia lorong di depan kamar kami Dia desainnya tuh minimalis banget dan bersih Yuk masuk ke dalam kamarnya Kita lihat Satu dua tiga Ya Allah Masya Allah Aku seneng banget sih Karena yang digambar dengan realitanya itu gak ada yang berbeda satu pun Bener-bener sama dan bagus Dan yang aku suka Warna dan material yang mereka pakai Aduh Bener-bener Berkesinambungan Iya berkesinambungan Maksudnya kayak cocok aja gitu Warnanya minimalis gak ribet Gitu loh Nah ini dia kasurnya Kasurnya kalau menurutku lumayan besar ya Dan untuk ruangannya juga memang gak terlalu besar sih Cuman Dengan fasilitas yang ada Menurutku udah cukup kok Ada TV Ada lemari untuk menaruh pakaian Bahkan disini ada berangkas juga Dan berangkasnya Masih bekerja dengan sangat baik gitu Disitu juga ada meja kerja Laci-lacinya pun banyak Jadi buat kalian yang mau naruh-naruh bareng Juga bisa taruh disitu gitu Dan untuk Apa namanya Untuk jendela Untuk penerangannya Itu oke banget Memang disitu hanya ada satu jendela Tapi Besar gitu Nah ini untuk Meja kerjanya Disini ada Laci juga Bisa buat kalian untuk Nyimpan-nyimpan sesuatu yang Apa Barang berharga gitu ya Dan disebelahnya Ada berangkas Dan Ada banyak laci-laci juga Jadi insyaallah aman sih ya guys Nah Sekarang kita move yuk Kita lihat ke area Washtafel dan kamar mandi Disini kita disediakan Satu washtafel Dan ada kaca juga Beserta Apa Tempat sampah Dan Yang paling aku suka Kamar mandinya sih Kamar mandinya tuh Nggak neko-neko Hanya ada shower Terus abis itu ada Untuk Toilet paper Sama WC-nya Cuman disini minusnya Hanya satu nih guys Kita nggak disediain Amenitis Nggak disediain Shampoo Atau sabun Dan sikat gigi Jadi harus bawa sendiri Gitu Dan untuk air hangatnya It works Aduh Masyaallah Nah ini nih Si Yassin lagi main-main Sama UT-nya Jadi kita disini Stay selama satu hari Dan bisa kalian lihat Di Apa Di waktu malam hari Pun Nggak ada kesan creepy Sama sekali Malah Tambah bagus Karena di Apa ya Di Lampu-lampunya tuh Warnanya tuh Kuning-kuning gitu Jadinya bagus Aku suka Aduh Masyaallah Kalian harus stay disini sih guys Oke Sekarang kita bahas Minus dari hotel ini ya Yang pertama Tidak ada telepon Jadi Mau apapun itu Mau Ngomong masalah Kita check out Atau mau ngomong masalah Kita lanjut lagi Atau misalnya mau Ngobrol Soalnya Bapak yang nungguin Di hotel itu Kita harus ke bawah ya guys Langsung Terus yang kedua Kita gak disediain Amenitis Gak disediain Sabun Gak disediain Shampoo Dan sikat gigi Ataupun pasta gigi Kita hanya disediakan Dua Handuk Rumahan Walaupun Handuk rumahan Kita dapet Handuknya wangi banget guys Dan mereka tuh Selalu Laundry tiap hari ya Lalu disini Tidak disediakan Air mineral Air mineral Kalau misalnya Kalian mau Air mineral Kalian bisa bawa sendiri Atau beli Di showcase Yang udah disediain Di bagian Di lantai bawah itu Terus Selanjutnya Tidak berada Di jalan umum Jadi Untuk hotel ini Memang lokasinya Dia rada Terpencil nih guys Cuman Menurutku Hotel ini Lokasinya Walaupun Di dalam Di dalam gang Tetap strategis Karena dia Dekat ke Malioboro Dekat juga ke Alun-Alun Jadi masih oke lah Terus Terus Tidak tersedia Sarapan Mau harga Berapapun Disana Tidak tersedia Sarapan Guys Jadi Kalau kalian Mau sarapan Kalian bisa cari Di luar Dan yang terakhir Tidak ada lift Jadi Semuanya Kalau Mau Ke kamar Harus Naik tangga Nah Ribetnya Kalau kalian Dapet yang Paling atas Itu lumayan Banget Naik tangganya Tapi Alhamdulillah Kita cuma naik tangga Sekali aja sih Alhamdulillah Bisa request Oke Sekarang kita bahas Plusnya ya guys Aku excited sekali Pertama Kamarnya Bersih Dan wangi Guys Bener-bener Ini Mereka Masya Allah Banget Bersih banget Setiap pagi Selalu dibersihin Sore pun juga dibersihin Jadinya Mantep banget Terus yang kedua Desainnya bagus Dan gak creepy Sama sekali Aku Pribadi Suka banget Desain-desain yang Kayak gini Ditambah Dengan Nuansa Malemnya Aduh Bagus banget guys Gak ada creepy-creepynya Sama sekali Gak ada serem-seremnya Sama sekali Terus Yang ketiga Air showernya Itu kenceng Dan water heaternya Masya Allah Biasanya kan water heater Kadang suka bermasalah ya guys Even Di hotel yang Harganya lumayan Itu kadang suka bermasalah Cuman ini guys Ini Water heaternya sangat Baik Berfungsi dengan baik Dan aku seneng banget Karena airnya kenceng Udah gitu Anget Jadi aduh Enak banget guys Buat mandi Dan yang keempat Ini deket banget Dari pusat kota Yang aku bilang Tadi Ini tuh Kalau ke Malioboro Cuman butuh Waktu berapa menit Gitu Pas kita ke alun-alun sih Kita cuman butuh Sekitar 8 menitan 5-8 menitan Gitu Aku lupa Terus Terus Selanjutnya Harganya murah banget Harganya murah banget Guys Ini gue gak bohong ya Harganya gila banget Dan nanti Aku kasih tau harganya Berapa di akhir video Oke Terus Yang terakhir Pelayanannya Sangat Ramah Bener-bener Orang disana tuh Gak tau ya Apa karena memang Semua orang Jogja Kayak gitu Atau Atau Gimana ya Cuman Pas disana Orangnya ramah-ramah sih Orang yang kerja di Penginapan ini Duh Masya Allah Pokoknya The best banget Untuk servisnya Aku suka sekali Dan ini dia Harganya Ya Allah Gak nyampe Rp150.000 Guys Kalian bisa Stay di hotel Yang kayak gitu Oh my god Masya Allah Dan kita stay Di Oyo 2627 Ratam Yako Living Jadi buat kalian Yang mau ke Jogja Jakarta Aku saranin Harus Kesini Karena Worth it Banget Guys So Tunggu Apalagi Langsung Booking Lewat Agoda Atau Lewat Aplikasi Aplikasi Lainnya Karena Worth it Banget Asik So Terima kasih ya Untuk kalian Yang udah Selalu Support Kita Jangan Lupa Comment Share And like This video Terus Jangan lupa Juga Untuk Subscribe Makasih Banyak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh